Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di Pakde Vlog kali ini kita mau review sebuah hotel di daerah Batam tepatnya di Baloi Batam nama hotelnya adalah I Hotel Batam oke kita kemarin cooking lewat cooking.com dengan range 450-500 dan infonya ini adalah hotel bintang 4 kita cek in dulu teman-teman dengan sistem barcode dan hotel ini sudah mendapatkan sertifikasi kesehatan ya lobby sendiri kalau kita lihat temaram-temaram gitu ya mungkin karena udah sore juga tapi memang interiornya dan lampu-lampunya dibuat redup jadi kita rasanya yang mewah santai disini selesai cek in kita mau langsung menuju kamar kita cooking kamar deluxe ini meja-meja yang bisa digunakan untuk menunggu atau kita ngobrol-ngobrol dengan tamu karena di lift hotel itu harus menggunakan akses kamar kita tidak bisa sembarangan bisa menerima tamu ke atas ada petunjuk-petunjuk disini lebih 16 lantai ya di hotel ini ya untuk kamar lantai lima ke bawah itu untuk fasilitas hotel kolam renang restoran garden sky dan lain-lain karena pandemi kita ada yang sanitizer oke kita masuk ke lantai tempat kita menginap karpetnya sangat bersih kita yakin ini karpet ini selalu dibersihkan tidak ada debu dan tidak ada bau dengan corak dasar ke coklatan jadi kita serasa di alam untuk kunci kamar standar akses key dan kita harus mencolokkan kunci agar kita bisa masuk oke kita saatnya room tour ini kamar deluxe ada sofa meja kecil lumayan untuk membuka laptop ada tv yang besar tadi belum sempat kita setting dan rumpunya baik banget ini kebetulan kita boleh oleh banyak ada bantal dan dua bantal satu cooling dan satu catangan ini sofa ini juga bisa digunakan untuk tambahan dengan view langsung kebaloi kebetulan dulu top 100 bagus ya sekarang keren apa lupa saya itu baloi sana juga ada hotel island garden dulu namanya kita dapat view yang bagus ini bisa melihat batam di malam hari di ujung sana Tanjung Umar saya bersama teman malam ini sama Asia jadi kita masuk ke tempat di kamar mandi perlengkapan mandi cukup lengkap dan sangat lengkap dengan shower dan yang bikin seneng karena pasta giginya menggunakan pepsoden biasanya kan kita menggunakan pasta gigi yang dari hotel itu tidak puas meskipun sikat gigi masih hotel dengan lemari dan oke kita lanjut besok untuk breakfast teman teman oke pagi hari ini bentuk restorannya digunakan untuk breakfast eklusif mewah tempatnya besar jadi ada yang indoor dan outdoor kita sangat-sang ambil indoor biar no smoking area menu-menu berarti juga lumayan lengkap begitu juga dengan menu ringan bubur manis dan bubur ayam juga lengkap disitu mewah kita worth it dengan harga yang ada begitu juga dengan camilan manis dan asin juga lengkap buah-buah juga tersaji walaupun masa pandemi hotel tidak 100% dan yang paling terkesan adalah di sana ada indomie ini kita dengerin kita awalnya kita lucu ini indomie apa apakah ada yang makan dan ternyata menjadi favorit nah ini kita sempat ngobrol dengan kokinya ada respon gak gampang masaknya sebenarnya ya sebenarnya gak di pesli kita harus kayak begini kita gak bisa dingin oh ini harus selalu ini ya 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 gak siap saji harus siap terus stand by ha 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 ya 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 ya